Nah, kembali lagi nih, bersama saya Gunawan Sebelumnya, saya pengen ngucapin Minal Aydin, Wafaijin, Mohon Maaf, Lahir dan Batin nih Nah, bulan Ramadan kemarin kan kita libur panjang tuh goesnya Nah, karena sekarang baru rutin mulai goes lagi Saya mau unboxing satu produk nih, dari Kate A Nah, ini produknya Yang katanya bisa memberikan data detail nih Tentang aktivitas goes kita Supaya kita bisa mengetahui nih Seberapa jauh kemampuan kita menggoes sepeda kita Nah, jadi langsung aja nih, kita unboxing Nah, ini dia nih barangnya Nah, jadi di dalamnya ada kabel tis Ini apaan Nanti kita baca di manual book Ini juga apaan, nanti kita baca juga Dan ini Nah, kalau ini magnet nih Yang buat nempel di Spoke atau jari-jari ya Nah, ini adalah buku Ketunjuk atau manual booknya nih Nah, ini bagian terserunya nih Ada Oh, ternyata angkanya nempel di sini Nah Nah, ini nih Nah, ini nih Nah, kita tunggu-tunggu Speedometer Kate A Oke, dan kemudian Nah, kalau ini kayaknya sensornya nih Buat di fork ya Oke, jadi dari pembelian Speedometer Kate A Yang berseri Quick ini Kita mendapat Hitam-hitam ini saja nih Kawan gue Saya ada kabel tis Ini magnet buat di spoke Ini kurang-tahu apaan kayak breakernya Ini juga Ini sensor Buat di fork Dan ini adalah speedometernya Nah, setelah kita unboxing Langsung aja nih Kita install ke sepeda MTB kita Oke, nih Pertama-tama kita pasang dulu nih Sensor ke bracketnya Nah, udah nempel nih Dan posisinya tuh Nanti dia bakal seperti ini Jadi, si tempat baterainya ini keluar Dan sensornya menghadap ke dalam Yang ini menghadap ke dalam Yang ada spoke Dan tempat baterainya ini menghadap keluar Terus kita ambil kabel tisnya Baru kita Tempelkan nih kan Nah, jangan lupa Jangan terlalu rendah Dan juga Jangan terlalu tinggi nih Pokoknya dari sensor Ke speedometernya Jaraknya 70 cm nih kawan-kawes Jadi, kita pasang di sini nih Nah, kurang lebih kayak gini nih Kita ambil di depan aja Karena nanti sensornya Bakal garis lurus Dengan speedometernya nih kawan-kawes Bismillah Kita kunci aja TAP Nggak usah ketat-ketat Karena nanti bakal disetting lagi nih Nah, berikutnya Masang magnet di jari-jarinya nih kawan-kawes Jadi si magnet menghadap ke sensor Seperti Ini kira-kira Nah, menurut manual book Jarak idealnya adalah 5 mili nih kawan-kawes Jadi kayaknya Ini kita turunin sedikit Nah, biar dia lebih dekat Begini nih Kayaknya ini udah jarak maksimal nih Oke, coba kita kunci aja Dan ini juga mulai diketati sedikit-sedikit Nah, berikutnya kita pasang speedometernya nih kawan-kawes Nah, kayaknya yang pas di sini nih kawan-kawes Jadi dia garis lurus atau sejajar dengan sensor yang di bawah nih Nah, pertama-tama kita buka dulu nih kunci L yang di bawah Nah, kalau sudah tinggal kita masukin dulu Karena menurut kayaknya dari sini aja nih Top Nah, kalau udah terpasang seperti ini Tinggal kita setting speedometernya nih kawan-kawes Nah, caranya kita cabut dulu dengan tekan quick release yang ada di sini Nah, pertama-tama kita reset dulu nih data yang ada di dalam Dengan menekan tombol AC nih kawan-kawes Lalu sudah kita mengatur untuk speedometernya nih Menggunakan kilometer Atau meter per jam Meter per hour Kita gunakan kilometer per jam Nah, setelah ini kita tekan menu nih Yang ada di sebelah kanan Oke, nah ini untuk mengatur bannya nih kawan-kawes Nah, untuk mengatur size bannya Kita bisa lihat di buku panduan atau tire size-nya nih kawan-kawes Kita memakai ban nih 27,5 Loh, kok cuma 225 aja yang paling besar ya Sementara saya memakai 2,4 nih Kayaknya kita harus ke website-nya nih kawan-kawes Oke Oke Nah, jadi dari di website kita harus mengaturnya Kita akan ke angka 2,2,1,3 kawan-kawes Tinggal ditekan Ini, terus sampai jumpa angka 3 Untuk merubah angka 9 menjadi angka 1 Kita tekan tombol mode selama 2 detik Nah, tinggal kita ubah menjadi angka 1 Baru 0-nya kita ubah menjadi angka 2 Kita tekan 2 detik Nah, sudah pas nih 2,2,1,3 Nah, kemudian selanjutnya kita tekan menu lagi nih Nih, tombolnya yang ada di sebelah kiri ya Nah, ini untuk aturan jam Kita pakai format 2,4 jam Atau bisa juga 12 Tapi saya pakai yang 2,4 aja nih Terus tekan 2 detik Dia bakal mengatur jamnya Ini jam sudah pas Tinggal menitnya Selama 1,3,5 Sudah, terus tekan menu lagi Nah, selesai nih Tinggal kita coba di sepeda nih kawan-kawes Jadi, di CAT-E Quick Wireless ini Ada beberapa mode nih kawan-kawes Yang ini adalah mode jam Untuk melihat jam tentunya Dan ini adalah mode TM atau Moving Time Jadi, untuk melihat berapa lama jarak perpindahan kita Dan berikutnya adalah mode DST atau Trip Distance Untuk melihat seberapa jauh jarak perjalanan kita Dan ini adalah average Untuk melihat speed secara keseluruhan Dan ini melihat speed maksimal yang kita tempuh Dan ini adalah mode O2 nih Jadi, kita bisa melihat total jarak tempuh yang kita lewati Nah, untuk ini adalah yang kita tunggu-tunggu nih Speedometernya Jadi, kita bisa melihat seberapa laju sepeda kita goes Nah, sekarang kita tes di sepeda Kira-kira berfungsi nggak? Nah, akhirnya berfungsi nih Berarti instalasi kita berhasil nih kawan-kawan goes Sekian dulu video dari saya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!